Intro Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Pramasara Lamongan Pramasara 103,9 FM The Family Radio Station Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi untuk Anda Sobat Pramasara Di kesempatan pagi hari ini Semangat pagi menyapa Anda kembali Hari Selasa ya Ini waktunya juga dari rumah sakit Muhammadiyah Lamongan Kita bincang sehat dengan dokter dari rumah sakit Muhammadiyah Lamongan Dan di kesempatan hari ini Kita langsung ketemunya sama Dokter Era Catur Prasetya SPKJ Ini adalah dokter spesialis Kedokteran jiwa ya Kita sobat dulu Selamat pagi Pagi mbak Noki ya Arik ya Ya itu adalah nama saya juga sih dok Saya tenang aja Ini Ari juga panggilnya dokter Catur ya Oke dok Ini pagi hari ini Bahas atau temanya juga It's okay to feel disprecious Nah ini Memang salah satu tema yang akan kita omongin juga Tentang depresi Nah kira-kira apa aja sih Jadi untuk Anda sobat Yang mau simak Yang mau tanya selengkapnya Anda bisa tanyakan lewat Whatsappnya Pramong Sara Di 081-230-1039 Atau bisa kita komen Di laman Facebooknya Pramong Sara Di kesempatan pagi hari ini Selamat pagi untuk Anda Sobat yang sudah dari tadi menunggu ini Kira-kira mau ngomongin apa sih ya Tentang Dari temanya aja Tentang depresi Kalau mungkin Anda lihat di laman Facebooknya Pramong Sara Anda juga boleh ikutan komen Dan juga ikutan tanya Kita mau curhat-curhatan dulu sama dokter Catur Dok sebenarnya dalam artian tersendiri Depresi sendiri itu apa sih gitu Depresi ya Nah selama ini kan kita Sebenarnya seringkali Punya perasaan yang macam-macam ya Kadang kita ini gembira Kadang kita juga sedih Kadang atau sering nih Dan kondisi-kondisi macam pandemik begini Itu seringkali membangkitkan Hal-hal yang tidak nyaman di masa lalu kita Terus kemudian Apalagi kita sering beberapa waktu Kita hampir dua bulan ya Kita lockdown Kemudian tidak bekerja Tidak sekolah Nah kadang-kadang ini juga memicu Perasaan yang tidak nyaman Salah satunya perasaan sedih sebenarnya Hanya saja Seringkali kita merasa bahwa Perasaan sedih itu Perasaan yang tidak oke Orang-orang Atau kebanyakan lah ya Sekitar kita Seringkali menganggap Udah jangan sedih Ngapain sih sedih Seolah-olah sedih itu Negatif banget Seolah-olah yang tidak bahagia itu Sesuatu yang tidak oke Tidak menyenangkan Tidak menyenangkan Padahal sebenarnya Justru ketika Saya tadi sempat ngomong sama Mbak Ari juga Justru perasaan Ketika kita bisa ngerasain sedih Kita ngerasain gembira Ngerasain bangga Ngerasain marah Dan sebagainya Itu menunjukkan sebenarnya kita ini Sehat gitu Karena kalau sudah tidak bisa ngerasain Berarti kan ada sesuatu Benar Harus periksa ya dok ya Nah Cuman Cuman ya Memang kalau dalam konteks Psikiatri Kedokteran jiwa Terkait dengan depresi klinis Yang tadi ditanyakan oleh Mbak Ari Itu memang ada kriteriannya Gitu Jadi kita itu disebut Ngalami depresi klinis Ketika Ada beberapa syaratnya Satu Ketika kita Kita nyebutnya itu Anhidonia Apa itu dok? Hidon kan Gembira gitu ya Anhidon itu tidak gitu Jadi ketika kita Ngalami perasaan yang Ketika orang lain bisa gembira Kita tidak Gak gembira Gak gembira Nah Itu yang pertama Terus yang kedua Energi Energi itu ketika kita Ngerasa lemes banget Gitu Jadi Gak enak ngapa-ngapain aja Gitu Bad mood lah Bad mood ya Nah Cuman Cuman Ada satu syarat yang lainnya Yang pertama Kita baru disebut sebagai depresi Secara klinis Itu ketika Tidak ada penyebab yang jelas Tiba-tiba nangis Tiba-tiba nangis Tiba-tiba nangis Atau tiba-tiba Ngerasa gak enak aja Gitu Seandainya kita baru saja Kehilangan Orang yang kita cintai Atau baru saja Berpisah Putus ya Terus kemudian Mungkin kita juga Habis dapat Masalah yang berat banget Ya Itu wajar saja Kalau kita jadi sedih Gitu Itu bukan Sebuah depresi Yang klinis Gitu Nah Cuman Cuman Seringkali Kita Berusaha Untuk menyelesaikan Hal-hal ini sendirian Benar Gitu Karena kita merasa Ketika kita sedih Kita gak nyaman Seperti itu Itu adalah Hal yang buruk Buat kita Apalagi orang-orang Di sekitar kita Itu sudah memberikan Stereotip Dilarang sedih Gitu ya Kayaknya ditaruh Dijilat ya Sedih Sedih sama dengan Tidak bahagia Padahal bahagia Itu butuh sedih loh Oh gitu ya Itu teori Secara Kedokteran ya Kedokteran jiwa Kedokteran jiwa Iya Oke Karena kalau kita Gembira terus juga Pasti gak nyaman Gitu Nah Padahal Kita itu boleh Untuk sedih Dan Ketika kita sedih Sangat boleh Kita untuk kemudian Bercerita kepada orang lain Saya katakan It's okay To feel not okay Kita itu okay loh Kalau gak Ngerasa gak nyaman itu Dan kita boleh Untuk ceritakan Ke orang lain Karena setiap orang Itu beda-beda Ada orang-orang Yang mungkin Dia Pengalaman hidupnya Memberikan dia Cara untuk Nyelesaikan masalah Tapi juga ada Orang-orang yang Membutuhkan orang lain Gitu Karena menurut penelitian Ternyata dari Sekian 70% Jadi Satu dari Lima orang Itu mengalami depresi Artinya Satu Dua Tiga Empat Lima Satu diantara kita Mungkin ada yang Ngerasa itu seperti itu Ya Artinya kan Banyak Nah Hanya sekitar Lima sampai Sepuluh persen Mereka bisa Nyelesaikan Kondisi terkait Dengan masalahnya Sendiri Sedangkan sisanya 95% Hampir semua Mereka tidak bisa Menyelesaikan masalahnya Dan seringkali Itu akhirnya Ditaruh di bawah Sadarnya Dan ketika ada Kondisi-kondisi Yang tidak nyaman Seperti Kondisi pandemik Atau mungkin nanti dia Daftar sekolah Ada masalah Atau kemudian dia Ketemu apa lagi Dan sebagainya Itu akan muncul lagi Dan akhirnya Tambah lagi Tambah lagi Gitu ya dokter Ketika itu jadi Sebuah kumulatif Depression Itu bisa menjadi Sesuatu yang Ya istilahnya Kayak bom waktu Yang sewaktu-waktu Bisa meledak Jadi karena ketakutan Terhadap Stereotip depresi Yang sebenarnya ini Bukan sesuatu yang Harus disembunyikan Karena tapi Terus-terus disembunyikan Justru ini jadi Sesuatu yang Tidak baik Dan berbahaya Buat seorang Begitu Oke jadi memang Yang namanya Depresi itu sendiri Apakah memang Dia sendiri yang Akhirnya mengartikan Itu depresi ya dokter Memang kalau masalah Ya harus diselesaikan Betul Akhirnya Aja disimpan Disimpan Dikip-kip terus Dan akhirnya Bahaya juga Gitu ya dokter ya Apalagi seringkali kan Kita ini Seolah-olah Tampil Kalau yang saya temukan ya Banyak sekali Kita ini seolah-olah Empatik gitu Empatik ke teman gitu Ketika teman lagi nangis Ih Kamu itu harusnya bersyukur Gitu ya Ada tetangga Kamu lebih miskin Daripada kamu Ada kayak gitu ya Kemudian ada yang Kamu tuh lihat dong Yang lain yang nilainya Lebih jelek dari kamu Lihat orang tuanya Malah bertengkar Malah bercerai Sebenarnya hal-hal Kayak gitu itu Tidak akan Membuat orang yang sedih Itu semakin Gembira Enggak Oh enggak Bukan Bukan Oke Apalagi kalau Semangat Cayu Gitu ya Itu Sama sekali Gak membuat orang yang sedih Semakin bergembira Enggak Justru itu akan membuat dia Salah ya sedihku ini Gitu Oh berarti aku harus berubah Gitu Sehingga akhirnya yang terjadi Dia tidak makin tersupport Tapi semakin Apalagi kalau sekarang ya Ada yang bilang Kamu tuh kurang iman Gitu ya Hmm Hmm Kayak gitu tuh Mestinya kamu tuh segera Banyak-banyakin Amal dan seterusnya Gitu Akhirnya yang terjadi Dia semakin merasa bersalah Semakin Dan semakin terpuluk Dan semakin jatuh ke dalam Lubangnya dia Gitu Hmm Bahkan kadang Yang dibutuhkan oleh orang-orang Yang mengalami kesedihan Seperti itu Kadang hanya seorang teman yang duduk Yang mau mengerti dia Mau percaya bahwa ini hal yang gak mudah Buat dirinya Karena hampir semua orang Di muka bumi Gak ada yang percaya Ini hal yang berat buat dia Alah-hal sepilih kok kamu pikir sih Dia ketemu bapaknya Kamu kok lebay banget sih Gitu ya Dan sebagainya Akhirnya Semakin terpuluk Semakin terpuluk Maka semakin Dalam Begitu Oke Jadi kayaknya Emang bener-bener Dokter kejiwaan tuh Tau banget dia Hahaha Memang Kalau secara tidak langsung ya Namanya Seseorang Ini setiap orang Pasti punya masalah ya dokter Betul Setiap orang pasti punya Namanya masalahnya pribadi Dan memang Yang namanya Depresi itu sendiri Itu Tergantung bagaimana Kitanya saja Menyikapi Seperti itu kah dok Kadang Ya Karena Kebetulan saya dokter juga ya Kadang Orang yang sedang mengalami depresi Depresi itu Sesuatu yang Disebabkan oleh Multifaktor ya Gak hanya masalah psikologi saja Gak hanya masalah sosial Dengan lingkungan saja Tapi juga ada faktor biologis disitu Gitu Nah Orang-orang yang mengalami depresi Sebenarnya Mereka sekalipun Ya Apalagi depresi klinis ya Artinya depresi yang sudah Merlu bantuan ya Bantuan ahli Sebenarnya mereka juga Gak pingin Perasaan sedih Perasaan kalut Itu Terus datang Gitu Tapi ini datang gitu Dan ketika mereka di Apa namanya Orang-orang di sekitar Menunjukkan kalau Jangan datang Ngapain sih mikir terus Gitu Dia mereka semakin Merasa bersalah Gitu Nah Sekali lagi Tidak hanya karena dirinya saja Tapi sangat multifaktor Gitu Sehingga Kalau dibilang Kamu bisa kok Gak berpikiran begitu Gitu Jangan salah Kadang Orang yang mengalami itu Itu tidak mudah Buat dirinya Untuk kemudian Mengendalikan emosinya Gitu Ini pasien yang datang Ke dokter Di rumah sakit Ini dengan keluhan Seperti apa sih dok Kalau mungkin Boleh cerita nih Yang datang Oke Karena mungkin Sebagian besar Di antara kita Karena kebetulan Saya juga Masih Baru Bekerja Jadi sekitar Satu bulan Baru satu bulan Ya dokter ya Sebelumnya saya Langsung udah tokco disini Tapi saya semuanya Udah lama Barusan selesai sekolah Oh gitu Oke Nah Jadi Ini deh Iya Gak fokus Gak fokus Oke Jadi Karena Sebagian besar Masyarakat kan Masih punya stigma Terhadap Kondisi Terkait dengan Kejiwaan Kondisi psikiatri Atau psikologi Sehingga Seringkali Yang datang Ke klinik Itu sudah dalam Kondisi yang relatif Tidak mudah Gitu Ketika pikirannya Itu sudah Kemana-mana Atau Gambaran klinisnya Bentuknya Bukan lagi Sedih Bukan lagi murung Bukan lagi menarik diri Bukan lagi Gak mau mandi Bukan lagi Berhari-hari Gak mau makan minum Bukan lagi seperti itu Bukan lagi seperti itu Bukan lagi Bahkan lebih buruk Daripada itu Sudah ada gambaran Halusinasi Atau mungkin Datang karena Melukai diri Atau kemudian Mencekik Anggota keluarga yang lain Kayak gitu Karena masyarakat kita Seringkali tadi saya katakan itu Jadi menganggap Orang yang lemah itu Orang yang gak oke Perasaannya itu Orang yang gak Gak boleh Gak boleh begitu Sehingga akhirnya Orang yang punya perasaan Seperti itu Ketika pekerjaan hilang Ketika Apalah ya Penghasilan menurun Ketika Bisnis Tidak seperti yang digambarkan Ya saya Beberapa kali cerita juga Yang datang ke klinik Ada yang Pengusaha LBB Ini Musimnya LBB Musimnya anak Apa namanya Ini kan lulusan SMA Kelas 3 ya Waktunya penuh-penuhnya Intensif Seharusnya Seharusnya Tapi sekarang Nol Gitu kan Kita bisa ngerasakan Bagaimana perasaannya Dan kebingungannya Gitu Ada juga pengusaha Hospitality Yang mestinya Hunian penuh Terus kemudian Jadinya gak ada Dan seterusnya Nah Seringkali Orang yang ketika Dia merasakan itu Dia sembunyikan Perasaan itu Perasaan tidak nyaman itu Akhirnya dia bergelut Sendiri Dan akhirnya Ujung-ujungnya Ya muncul Halusinasi Dan kemudian Kecemasannya Tidak hanya berwujud Di kondisi Psikologisnya Tapi sampai ke kondisi Fisiknya Yang kita sering sebut Sebagai psikosomatis Jadi adanya di kepala Yang berkepanjangan Perutnya perih Tapi Seolah-olah Mengalami serangan jantung Dadanya sesak Kemudian Seolah-olah ya dokter Ya Karena kondisi psikologis itu Mempengaruhi sekali Kondisi Fisik kita Ada bagian otak kita Namanya amigdala Itu adalah pusat kecemasan Nah Amigdala ini Dia Ketika Di Rangsang berlebihan Dengan Eksesif Sosial media Eksesif Pertemuan Ngobrolan Eksesif apapun ya Yang masuk ke dalam diri kita Akhirnya dia dirangsang terus Cemasnya Nanti ada Kalau dalam ini Ada namanya HPA aksis Jadi Ada di otak kita Namanya Tempat namanya Hipotalamus Pituitari Dan nanti di bawah Di atas ginjal kita Itu ini ada namanya Adrenal Dia ngeluarin kortisol Dalam jumlah yang sedikit Rangsangan yang cukup Orang akan menjadi waspada Gitu Tapi ketika itu dirangsang Terus menerus Kortisol yang berlebihan ini Bisa menyebabkan banyak Kondisi Penyakit fisik Dan kayak Hipertensi Terus kemudian Memicu Serangan asma Bahkan jangka panjang Bisa menyebabkan penyakit Dineratif Baneoplasma Itu memang dampaknya juga Nanti Jangka panjang Secara fisiknya Dokter ya Secara fisiknya Ini masih banyak yang harus kita Obroling Siap Jadi untuk Anda Sobat Proleng Sahara Tetap stay tune terus Dengan Dokter Catur Kalau Anda mau bertanya Boleh Lewat Whatsapp juga boleh Aik tunggu Di kesempatan pagi Hari ini Tetap stay tune terus Di 103,9 Proleng Sahara Itu memang tidak tampak jelas Dibandingkan Orang-orang di masa muda Kayak kita ini Sama gak sih kita ini Sama dong Sama ya Ada gak kakak deh kayaknya Baik Nah Biasanya orang-orang Di usia yang lebih tua Biasanya mereka justru bisa Menutupi ini Gitu Kita sebutnya sebagai Masking Depression Jadi depresi yang tertopengi Gitu Jadi Di usia-usia itu kan Seringkali loneliness Kesepian Ya anak-anak udah pada Pergi semua Tinggal di rumah sendirian Tinggal di rumah sendirian Terus kemudian merasa Satu persatu teman-temannya Udah mulai tidak ada Meninggal dunia Bayangan itu juga Semakin dekat Gitu Terus kemudian Ada ketakutan-ketakutan Yang juga muncul Biasanya Itu yang memicu Depresi yang tertopengi itu Gitu Gejalanya Biasanya memang tidak tampak Tetap gembira Tetap tidak ada kesedihan Tapi Mulai ada Pikun-pikunnya Tidak hanya disebabkan Oleh kondisi penuaannya Tapi karena Kondisi depresinya Gitu Tiba-tiba sering Merasa kayak Pengen nangis sendiri Atau mungkin Kayak kesepian banget Nah itu Pada orang tua Nah Depresi ini Juga menyebabkan Istilahnya Kita nyebutnya Itu kayak Apa ya Apa namanya Demensia Demensia awal Istilahnya karena Orang-orang yang ngalami Depresi ini Seringkali dia Tidak fokus Bekerja Tidak fokus Kemudian Melakukan aktivitas Tidak mokus Sehingga kesannya Seolah-olah dia Orang seperti orang Yang Mengalami Ini apa namanya Penurunan Kecerdasan Gitu ya Seolah-olah dia Tiba-tiba jadi Goblok gitu loh Padahal dia Back-back saja Gitu secara Kognitifnya Tapi dia ngalami Depresi gitu Sehingga akhirnya Produktivitasnya Menurun Bekerja jadi Tidak bisa Fokus Dan akhirnya Performancenya Juga akan Terlihat turun Gitu Depresi ini Terjadi pada Semua orang Gitu ya Jadi gak cuman Mereka yang punya Potensi ya Untuk mengalami ini Tapi Bisa terjadi Pada siapapun Gitu Misalnya ketika Seseorang Ayah ibunya Di rumah Bertengkar Beberapa anak Ada yang Mengambil alih Itu seolah-olah Jadi masalahnya Gitu Sehingga akhirnya Dia bawa Kesedihan ini Atau mungkin Orang-orang yang Misalnya dia Mengalami bullying Di sekolah Gitu Semua hal baru Itu pasti akan Menyebabkan Gangguan penyesuaian Gitu ya Semua hal baru Itu pasti menimbulkan Stresor baru Gitu Kita masuk sekolah Pasti ada stresor baru Kemudian kita Menikah Ada stresor baru Ketika stresor itu Tidak bisa diatasi Kalau dalam depresi klinis Itu ada kriteria waktu Minimal selama dua minggu Dan itu menetap Dan menyebabkan Gangguan pada Aktivitas fungsi Sehari-hari Maka bisa dikatakan Dia memerlukan Bantuan ahli Ini yang mungkin Di antara mereka Yang pernah merasakan Bullying Yang pernah Mungkin merasakan Apa ya Itu tadi Broken home Dan lain sebagainya Tidak begitu merasa Yang akhirnya Ya sudah Saya jalani kehidupan Dengan apa adanya Ini tidak mendapatkan Apa ya dokter ya Setelahnya Kayak teman Untuk cerita Mereka cuma keep Aja sendiri gitu Ya itu seringkali Yang kita temukan Begitu gitu Sehingga akhirnya Yang datang ke klinik Sudah dalam kondisi Yang lain lagi Gitu Jadi Sorry ya mbak Tiba-tiba tercekap Ler Jadi Akhirnya Produktifitasnya Jadi turun Kemudian Bosnya Mengeluhkan Kenapa kok Kondisinya seperti ini Kemudian Dia juga Merasa kok Kenapa aku Sudah tidak bisa Ngerjakan Ide-ideku Tidak secerdas Dulu lagi Dan seterusnya Gitu Jadi itu mungkin Awalnya dari hal-hal Seperti itu Kadang Saya temukan juga Misalnya Ada yang Mengalami Kondisi psikosomatis Ya Karena depresi Juga ada depresi Dengan gejala somatik Itu Mungkin masalahnya Tidak hari ini Justru Mungkin masalahnya Ada hal-hal yang Sangat Pedih Yang membuat dia luka Yang Peristiwa di masa lalu Yang punya intensitas Emosi khusus Yang kemudian Itu dia Taruh di Bawah sadarnya Dan kemudian Ketika Ada permasalahan baru Pengalaman Yang dia simpan Itu Muncul kembali Dan akhirnya Berwujud sebagai Depresi yang dia alami Sekarang Begitu Nah Ini kalau Saya Ini kalau Saya lihat Di Artikel Di beberapa artikel juga Memang Depresi itu Sendiri memiliki Jenisnya Ada beberapa Jenis juga ya Dokter ya Ini Kenapa sih Harus digolongkan Seperti ini gitu Memang Apakah memang Penanganannya juga Berbeda Atau gimana Kalau Depresi klinis Itu sebenarnya Jenisnya lebih ke Depresi sedang Ringan berat Terus kemudian Ada beberapa juga Yang menggolongkan Terkait dengan Sebabnya Misalnya Depresi Seasonal Apa namanya Tergantung musim Ada depresi pasca persalinan Dan seterusnya Tapi intinya Kalau secara klinis Itu dibagi tiga itu Ringan Sedang Sama berat Nah Kenapa dibedakan Seperti itu Ya betul Pertama Karena Ada penanganan yang berbeda Untuk depresi ringan Depresi yang Tidak sampai Menyebabkan Adanya Gangguan fungsi berat Dan kemudian Tidak ada ide-ide Untuk mengalami Suicide ya Atau mungkin juga Menyakiti orang lain Itu tersebutnya Sebagai depresi ringan Kemudian ketika Depresi itu Sudah mulai ada Reaksi rasi fisik Terhadap tubuhnya Ketika dia Mengalami sakit kepala Berkepanjangan Atau nyeri Dada yang tidak bisa Di Ini Itu tersebutnya Sebagai depresi sedang Dengan gejala somatik Nah Ketika dia sudah Mulai menyakiti diri sendiri Atau mungkin Menyakiti orang lain Dan mulai muncul Adanya halusinasi Gambaran Hal-hal yang Menurut orang yang Tidak Yang apa ya Di sekitarnya itu Tidak ada Tapi menurut dia ada Maka kita nyebutnya Sebagai depresi berat Untuk depresi ringan Memang secara Terapi Di yang kita lakukan Kita tidak menggunakan Psikofarmaka Karena asumsinya Saat itu Zat di otaknya Masih dalam kondisi yang stabil Gitu Meskipun Itu yang ringan ya Ringan Ya Meskipun Meskipun Sudah mulai ada Gejala penurunan Karena kalau di Teori Kedokteran jiwa Atau psikiatri Seseorang yang mengalami depresi Itu terjadi penurunan Drastis Zat namanya di otak Namanya serotonin Ketika zat itu turun Nanti diikuti oleh Reseptornya Itu juga akan mengalami Penurunan Gitu Ketika itu terjadi Karena turun-turun Akhirnya nanti dia jadi Melakukan efek yang sebaliknya Jadi Jadi banyak Gitu Nah ketika kehausan Oleh serotonin inilah Reseptor itu Maka saat itulah Perasaan Depresi itu Muncul Bahkan mungkin nantinya Akan semakin berat juga Betul Oke Jadi memang tidak bisa Dianggap ringan Ini juga Ada pertanyaan dok Di laman Whatsappnya Pramon Suara Sebentar Sebentar Mana ya Tadi Waalaikumsalam Umu Sofiah Yang ada di Veteran Lamongan Dok Mau tanya nih Jika depresi Adalah hal yang Oke Apa sih Perasaan yang boleh ada Setiap hari Gitu Apa perasaan itu Boleh ada Setiap hari Gitu Oke terima kasih Oke Sebenarnya Sebenarnya Lebih ke Saya mengatakan It's okay to Depresi itu karena Ya karena kita manusia Gitu Kita ini sesuatu yang Punya perasaan Punya perasaan Bukan sesuatu yang sempurna Gitu Justru kalau kita sempurna Kita mungkin robot ya Atau mungkin laptop Atau mungkin apalah Gitu ya Karena kita manusia Pasti kita ya Perasaannya akan naik turun Gitu Apakah boleh itu datang Seterusnya Kalau perasaan itu Datang seterusnya Maka kita curiga Jangan-jangan Ada sesuatu yang lain Gitu Jadi Kalau dalam Konteks depresi Sebagai sebuah Gejala klinis Itu ada namanya Distimia Distimia itu adalah Perasaan sedih Tapi gak sampai Sedih banget Jadi sedihnya itu Ada di tengah-tengah Begitu Tapi Agak-agak abstrak ya Ingat ya dokternya Gambarin ya Sedihnya itu agak Di tengah-tengah Tapi Itu berkepulangan Pertanjangan Minimal 2 tahun Minimal 2 tahun Dalam konteks Klinis Gitu Dia bertahan minimal Selama 2 tahun Gitu Jadi Biasanya Ini ada pengalaman-pengalaman Masa lalu yang cukup berat Terus kemudian Tidak terselesaikan Nah itu disimpan Di bawah sadar Dan akhirnya Jadinya bentuknya Distimia itu Biasanya gejalanya Dia datang ke klinik Dengan mengatakan Dok kenapa ya Ketika semua teman-teman saya Itu cerita soal Yang lucu Semua ketawa Tapi saya kok ngerasa Biasa saja Gitu Terus kemudian Biasanya dia juga agak sensitif Gitu Mudah marah Gitu Mudah nangis Mudah nangis Gitu Setelah kita gali Apalagi Dia mengatakan Tapi saya sudah lupa semua Dok soal itu Gitu Nah seringkali Seringkali Kita ini juga kayak gitu Jadi otak kita itu Dia akan Menutupi hal-hal Yang tidak nyaman di masa lalu Yang dinamakan sebagai konfabulasi Ini dilupakan Ini dilupakan Dilupakan gitu Jadi kayak semacam amnesia Tapi seolah-olah Sengaja Sengaja Tapi itu bawah sadar Gitu Jadi bawah sadar itu Kita sebenarnya juga gak mau Itu terjadi Tapi itu terjadi Gitu Nah Biasanya Hal-hal yang begitu Yang memalukan Rasa bersalah Itu kita sembunyikan Dan kemudian kita lupakan Gitu Nah Kalau itu gak selesai Bikinlah yang namanya Distimia ini Terus bagaimana dok Nah nanti kita lakukan terapi Kita urai Satu persatu Perasaan-perasaan ini Seperti ini Terus kemudian Kalau itu memang belum selesai Kita selesaikan Seandainya itu Masih belum termaafkan Kita coba Untuk kemudian Dia berbicara Untuk Merilis Perasaan-perasaan Bersalahnya itu Mungkin tidak langsung Ini yang kadang-kadang Mungkin gak Gak semuanya ya dokter Bisa mau menceritakan Itu tadi Itu pasti butuh waktu Jadi Kalau pertanyaannya Apakah perasaan itu Boleh datang setiap hari Kalau itu datang setiap hari Dan kemudian Mengganggu produktivitas kita Dan akhirnya Menyebabkan kita Tidak berkualitas Maka Rasanya Perlu bantuan ahli Atau minimal Bercerita kepada Orang terpercaya Yang terdekat Bercerita itu Memang bisa jadi Gak akan menemukan solusi Karena kita Bukan pemuas ya Gak harus Dapat jawaban Betul Tapi ketika kita Mau bercerita Sebenarnya Kita sudah Mengurangi Sekian banyak Beban yang Selama ini Kita Pinggul Sendirian Oke ini Kayaknya ada Pertanyaan lagi Tapi nanti deh ya Kita keep aja dokter Nanti kita lanjut lagi Jadi untuk anda nih Yang sudah bertanya Lewat whatsappnya Prongsara Sabar dulu Nanti kita sambung lagi Untuk anda tetap Stay tune terus Di kesempatan pagi Hari ini masih Di ajang Semangat Anda sedang menimak 103,9 Prongsara FM The Family Radio Stations Prongsara 103,9 FM The Family Radio Stations Untuk anda Yang mungkin Dari pukul 10 Sudah stand by ya Untuk Mendengarkan Dialog Atau bincang sehat Dengan Dokter Catur Dari Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Dokter Catur Adalah spesialis Kedokteran Jiwa Di sana Jadi mungkin Kalau kita Pagi hari ini Ngomongin soal Depresi Nah ini Untuk anda Yang selama ini Mungkin juga Bingung Antara kadang-kadang Juga Depresi Sama stres Ini beda ya dokter Jadi stres itu Lebih ke Ini ya sebenarnya Lebih ke Levelnya Lebih gitu Bukan Stres kan secara bahasa Artinya tekanan ya Mungkin itu lebih ke Apa namanya Sebenarnya depresi itu kan hasil ya Depresi itu adalah Apa ya Efek dari Peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman Yang akhirnya Rasanya Itu menyebabkan emosi kita Menurun Tertekan oleh stres tadi itu Oleh stresor tadi itu Gitu 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 Jadi depresi Kalau bisa dibilang Stres itu mungkin Kejadiannya Hal-hal yang Apa namanya Mungkin orang Atau mungkin Waktu Atau mungkin Peristiwa Ya Life event Seperti itu Sedangkan depresi Itu yang kita rasakan Itu goalnya Ya Ya seringkali Memang kadang-kadang Perasaan-perasaan yang menyertai Itu lebih besar Daripada Perasaan sedih yang kita rasakan Gitu Misalnya kayak rasa bersalah Atau marah Sehingga kadang-kadang kita Tidak bisa merasakan betul Kalau itu kita sedang Mengalami depresi sebenarnya Gitu Karena adanya Perasaan-perasaan lain Yang itu Terasa jauh lebih besar Dibandingkan Rasa depresinya itu sendiri Oke Ini kadang-kadang juga Yang namanya depresi ya dokter ya Antara wanita Dan juga laki-laki Ini sempat yang ada Di pertanyaan juga nih Dari Siapa disini Oh Dari Mademul ya Gak tahu namanya Tidak disebutkan namanya Anonimus Mau tanya nih Seberapa rentannya sih Depresi Antara wanita Dan juga pria Antara wanita dan pria Oke Jadi Yang perlu digarisbawahi Harus ada kriteria Yang saya sebutkan tadi ya Minimal selama dua minggu Itu terjadi Perasaan Anhidonia Energia Itu Nah Sebenarnya Kalau secara Statistik Laki-laki dibandingkan perempuan itu Satu banding lima Jadi perempuan lebih banyak Mengalami kondisi depresi Sebenarnya banyak faktor ya Multiple Jadi mulai dari Perempuan cenderung Diberikan ruang Untuk melakukan ini Dibandingkan laki-laki Dibandingkan laki-laki Seolah-olah Sedih itu tidak Seiring dengan maskulinitas Ini ya Sehingga Jadi Masa cowok nangis Gitu kan Tapi saya punya pasien loh ya Yang dia itu Sampai gak bisa nangis Gitu Karena sejak kecil Dia dilarang nangis Dan itu Pedih banget gitu Apa Sus apa namanya Menyakitkan banget buat dia Jadi kecil dilarang nangis Dilarang nangis Dia datang ketika usianya Sudah hampir lima puluhan tahun Sudah kakek-kakek Dan kemudian dia cerita Kalau dia Pingin bisa nangis Bayangkan Jadi ketika itu Dia seumur hidupnya Itu Dilarang nangis oleh orang tuanya Ketika dia kecil Jadi kayak sudah tertanam Boleh Gak boleh nangis Gak boleh nangis Itu Nanti kita bicarakan soalan lagi Itu ya Oke Terus Itu yang pertama Karena memang Perempuan dikasih ruang Untuk kemudian dia bisa bersedih Dan ketika ini berkepanjangan Bisa jadi depresi Yang kedua Karena juga Secara biologis Secara hormonal Perempuan cenderung Untuk kemudian dia Ada fase-fase hormonal Gitu Jadi ketika dia Premenstruasi Menstruasi itu pasti Bikin PMS ya dokter Ya Gitu Nah Kalau PMS itu wajar aja Gitu Itu sedih biasa Gitu Tapi ketika Itu berkepanjangan Itu jadi tidak wajar Perlu dipertanyakan Ya Itu perlu bantuan ahli Itu yang kedua Yang ketiga Kita juga seringkali Menempatkan perempuan Itu seringkali Itu Apa ya istilahnya Kayak dependen Gitu Sehingga Seringkali Ketika kehilangan Pasangan Kehilangan orang-orang Yang dicintai Perempuan itu lebih rentan Mengalami kesedihan Dibandingkan Pada pria Gitu Karena mereka Ketika kehilangan Itu wajar Sedih Ya Satu dua minggu Tapi kalau berkepanjangan Jadi grieving Itu jadi semacam Ya Istilahnya itu Kita nyebutnya Sebagai Pathological grieving Jadi Berkabung yang patologis Gitu Kalau itu sudah sampai Lebih dari enam bulan Dan masih mengalami Kesedihan Bahkan ada yang namanya Kayak Annual Depression Jadi kayak Ada fase-fase Dimana Misalnya meninggalnya Bulan September Di bulan itu Dia tiba-tiba Kayak mengalami kesedihan Yang berulang Nah itu perlu Bantuan ahli Begitu Oke Jadi memang Antara wanita Dan juga pria Ini satu banding lima Satu banding lima Gitu Meskipun Sekali lagi Efeknya kesini Ke belakang Kalau pada pria Itu justru Biasanya Depresinya itu Ditunjukkan Dengan Misalnya Lebih mudah marah Kemudian Otomatis Performan di kerjanya Gak bagus Pada penurunan kognitif Lebih kesitu Dibandingkan dengan wanita Yang biasanya Tampak directly Dia mengalami kesedihan Gitu Jadi kalau misalnya Suaminya Tiba-tiba Kayak KDRT Atau mungkin Ya Kayak ada Perubahan-perubahan Perilaku Bisa jadi Itu gejala Sebuah depresi Yang tertutupi Begitu Oke Jadi dianya Keliatannya Baik-baik aja Tapi nanti Dampaknya Marah-marahnya Ke orang lain Anaknya Atau mungkin Orang sekitarnya Jadi kena dampaknya Juga Oke Ini Tema untuk kali ini Memang benar-benar Kayak Apa ya Cocok ya Jadi untuk Anda Sobat Ranggara Yang mungkin Mungkin saja Kan ini ada hubungannya Juga dengan depresi Yang mungkin tidak Secara langsung Juga Dirasakan Jadi bisa ditanyakan Ini tadi juga Sudah ada beberapa Penanya Yang sudah ikutan Di whatsappnya Prawawasara Prawawasara 103,9 FM The Family Radio Station Terima kasih Sobat Prawawasara Anda yang masih setia Diajang semangat pagi Dan juga It's okay lah ya Kalau memang Anda Depresi To be depressed Gitu ya Jadi sesuai banget Dengan temanya Bahwa memang Setiap orang Bisa atau boleh Ya dokter ya Karena memang ini Salah satu ciri orang Yang sehat gitu Tadi dokter sempat bilang Kayak gitu Soalnya kan Betul Jadi saya kutip Nah ini untuk Mengingatkan lagi dok Sobat Prawawasara Tentang temanya juga Yang sudah kita Obrolin dari awal tadi Oke Aku ngomong Silahkan Baik Jadi Sekali lagi Teman-teman sekalian It's okay To feel depressed Jadi Baik-baik aja Kalau kita mungkin Merasa gak nyaman Dengan perasaan kita Dan jangan Merasa bersalah Dengan perasaan Yang mungkin Tidak nyaman ini Gitu Akan tapi Juga harus digarisbawahi Bahwa Itu berarti Mungkin Satu Kita membutuhkan Orang lain Gitu Jadi ketika kita Mengalami kondisi Yang lagi down Kayak gitu Atau kita menyebutnya Lagi blue Lagi apalah ya Kayak gitu Karena orang Bisa menyebutnya Bad mood Atau mungkin Bad mood ya Atau mungkin Kalau zaman sekarang Apa sih Lagi gabut Apa sih Gak tau itu Kalau gabut itu Bosen ya Andilau ya Antara dilema dan galau Oh gitu Aduh Deter lebih gaul loh Ternyata Harus tau ya Oke Nah Kalau muncul perasaan begitu Tidak ada salahnya Kalau kemudian Kita Pertama Jujur dengan perasaan itu Semakin kita Tidak jujur Dengan perasaan itu Kita lari Kita sembunyikan Maka bisa jadi Kita Tidak tau Kalau kita membutuhkan pertolongan Kedua Coba untuk berbicara Dengan orang lain Kalau misalnya Kita ga punya temen Kita ga punya Bisa loh Ngomong dengan Mbak Ari ya Di Prameswara Boleh ga? Boleh Tapi yang jelas Sekarang saluran-saluran Ada banyak gitu Kebetulan Kita juga di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Kita juga ada konsultasi online Misalnya Kalau misalnya Harus Tidak mau datang Karena terkhawatir Dianggap ada stigma tertentu Itu kemana dok? Mungkin boleh disebutkan? Konsultasi online-nya tadi? Konsultasi online-nya Saya ga bawa siap-siap Nanti intinya Boleh dilihat di IG-nya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan Disitu ada Kontaknya Di DM aja gitu ya? Di DM aja gitu Nanti bisa dihubungkan Ke dokter catur juga Terus yang ketiga Ketika kita ngalami Kondisi kayak gitu Penting sekali Kita untuk kemudian Misalnya Ada beberapa orang ya Dan kebetulan Di beberapa kali saya praktek Ada yang Saya temukan Ketika mengalami kondisi don Kayak gitu Ada beberapa yang suka Menyakiti diri sendiri Misalnya Melukai tangan Ya Atau mungkin Hal-hal lain ya Ada yang memasukkan sesuatu Menurut saya Itu hal yang Membahayakan Meskipun Sekali lagi Ada beberapa orang yang mengatakan Dok Aku tau kok dok Mana yang membahayakan Mana yang gak membahayakan Dia bilang seperti itu Kadang orang tua bertangkar Karena merasa Hampa banget Sakitin diri sendiri Untuk memastikan Kalau dia ada Ada beberapa yang mengalami Kondisi kayak gitu Aku katakan Hal yang begitu Itu membahayakan Ketika itu terjadi Pada diri kamu Maka segeralah Cari pertolongan Ya Yang keempat Harus semuanya ya Kita semua harus tau Bahwa Kondisi depresi Kondisi sedih Itu sekali lagi Tidak terkait Ya 100% Karena satu hal saja Hal ini adalah Hal yang multifaktor Ada komponen biologi Di situ Ya Ada komponen genetik Ada komponen DNA Ada komponen reseptor Tapi juga ada komponen psikologis Juga ada komponen sosial Masyarakat di situ Jadi jangan Kemudian Ketika seseorang Mengalami kondisi itu Kemudian kita judge Kamu itu kurang beriman Makanya kamu mengalami depresi Ini sakit banget loh Buat yang mengalami depresi Atau mungkin Kamu itu Tidak bisa mengundalikan emosi Makanya kamu jadi begini Sekali lagi Itu multifaktor Tidak satu faktor saja Sehingga tidak Boleh orang kemudian Dipersalahkan Menjudge seperti itu Nah Jika kamu ketemu orang Yang mengalami depresi Maka Salah satu caranya adalah Tanyakan Apa yang sedang terjadi Kadang Duduk saja di sampingnya Dan membuat Dia merasa Dirinya dipercaya Dengan kita duduk di situ Itu membantu dia Itu yang pertama Yang kedua Berikan saran Tapi jangan ngejudge Ya Apalagi Semangat Aduh itu perih banget ya Atau mungkin Mencayu ya Itu juga gak nyaman Buat dia Itu Jadi lebih baik Kamu duduk Kalau katanya Ahli-ahli Marital Terapi kan Ketika istri nangis Jangan ditanya Kenapa nangis Gitu kan Tapi dipeluk Tapi kemudian Diteleponkan Kredit mobil Mungkin Pak Eko Bisa mendengarkan Enggak ya Cukup dipeluk saja Terus kemudian dimengerti Gitu Gak usah pakai ditanyain Kenapa sih pakai nangis Segala Malah itu panjang nanti Wah panjang Gak jadi Marah lagi Yang ketiga Jika teman kita ini Tidak berkenan Untuk kemudian Datang ke ahli Coba kamu bantu Untuk kemudian Carikan informasi Terkait hal itu Ada banyak sekarang Lain-lainan konsultasi online Atau mungkin Per whatsapp Dan sebagainya Intinya Kamu tidak pernah Dan kamu tidak akan Sendirian Ada kawan Ada kita semua Yang membuat Kamu insyaallah Bisa Untuk menghadapi ini Pintu itu Mungkin satu tertutup Tapi Ketika satu pintu tertutup Ada seribu pintu Ada seribu lima ratus Atau mungkin Sepuluh ribu ya Pak Pastinya berapa sih Atau mungkin ada Dua puluh ribu pintu lagi Yang siap terbuka Untuk kamu Oke Ini Terima kasih dokter Untuk informasinya juga Jadi memang Dokter Dokter Era Catur Prasetyan Adalah Dokter spesialis Kedokteran jiwa Di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan Terima kasih dokter Untuk informasinya Semoga bermanfaat juga Untuk sebat Saya mau ikan Saya bisa ditemui Di rumah sakit Muhammadiyah Lamongan Setiap hari Jam 8 Sampai jam 12 Hari Senin Sampai Kamis Bulan ini Tapi bulan depan Sampai Senin Sampai Jumat Jadi untuk Anda Sobat Prasetyan Boleh Kalau memang Mau live ya Langsung ketemu Sama dokter Catur Ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan Dan untuk Anda Sobat Masih tetap Stay tune terus Di semangat Pai Gi Karena Arik Juga masih Akan menemani Anda Di kesempatan Pai Gi Hari ini Sampai Jumat Sampai Jumat